Ada klerik nih, ada temen kita ya Ada archer juga Oke kita dibantuin ya Wih, keren banget sih bro Story-storynya mantep bro ini asli Langsung aja kita keluarin ultinya Mantep Gue punya dragon Gue punya dragon Wah Yo ma bro Kali ini ma bro Ocha akan memainkan game yang cukup berbeda Dari sebelumnya ma bro ya Sebelumnya Ocha main game FPS aja Dan sekarang ini ma bro Ocha ingin bernostalgia Ke game yang Ocha main 10 tahun yang lalu Itu jamannya sedih lama banget sih ya Sebelumnya itu main di game PC Dan sekarang ini ada di mobile Ocha pertama kali main game di mobile ini Namanya Dragon Nest Wah ini asik banget sih ma bro ya Bisa bodo monster ya Bisa duel sama temen Atau sama musuh kalian ya kan Atau nama lainnya PvP Ada PvE juga ya Kalian bisa party Disini kita langsung aja ma bro Masuk ke permainannya ya Ide Kita langsung pilih karakternya nih ma bro ya Warrior Oke Warrior tuh yang suka nge-TBI ini ya Orang paling depannya ya kan Disini ada cleric Wuh Cleric ini yang bisa nge-heal-nge-heal ma bro Enggak Enggak Ocha bukan player support ya Ini player support Archer Ini salah satu yang Ocha suka Tapi Ocha tuh lagi nyari assassin ma bro Archer ini adalah penembak ya Biasanya tuh pake panahan ya kan Sorcerer Wuh Bener-bener mantep sih ma bro Soalnya sorcerer ini tuh Job yang paling ditakutkan biasanya tuh Di game-game RPG ya Karena Magic man ya Assassin kah? Wah ini dia ma bro Assassin ya Biasanya assassin tuh terkenal cepat ma bro ya Lincah Sneaky-sneaky Double pisaunya Ini Ocha suka banget ma bro Kita kasih namanya dulu deh ya Ocha Deze Oke Kita dengerin ceritanya dulu nih Oke Wah Wah ada meteor Ada meteor guys Ada apa nih Ada apa nih Org nih Org nih Monster org nih Yuk Kita Kerjain tutorialnya dulu aja deh ya Kita kelarin tutorialnya Sebenernya Ocha gak perlu tutorial sih Ocha udah mengerti nih Cara mainnya seperti apa ma bro ya Wih Ocha suka banget ya Ma assassin ma bro Keren gak sih assassin itu Ya Kece aja gitu men ya Disini ada ulti-ultinya juga nih ya Kita keluarin coba ya Langsung ulti kali nih Ulti seperti apa Langsung mati bro Wuh Wih Mantap bro Asli Kalo kalian tau ma bro Ocha dulu tuh Penggila game MMORPG ya Ocha suka banget sama RPG Apa nih Yes Wah Ini langsung bossnya ya Oke kita skip dulu kali ya Yuk Oke Kita gak boleh Ke merah-merah itu tuh ma bro Harus hindarin Waduh Kalo ada merah-merah tadi Kita langsung hindarin Hindarin bro Wow Mantap sekali ma bro Ini skill-skillnya kita Pengenalan dulu ya Apa nih Skill empatnya Wah mantep Sakit juga bro Ini si ogre Wih 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 Bro sakit banget sih bro Oke Ada cleric nih Ada temen kita ya Ada archer juga Oke kita dibantuin ya Karena ya memang tidak Mungkin Ocha bisa Mengerjakan ini sendiri ya Tuh Darocha langsung full lagi tuh Tadinya dikit Mantap bro Oke Langsung aja si ogre Mati bro Mimpi Mimpi ternyata Jadi ternyata gue mimpi Oke Apa ini Apakah ini kotanya Biasanya tuh kotanya Sangat asik banget gitu ya Bisa ketemu orang ya kan Wih Keren banget sih bro Kuda Wah keren Pocok 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 Keren banget ya Apa gue langsung top up aja nih Di game ini Mabro ya Ini ada tugasnya Mabro di sebelah kiri atas Kalian bisa liat gitu Nah itu kita pencet-pencet aja Itu questnya Mabro Nanti ya auto Kekerjaan sendiri ya Jadi simple banget sih Ini game Wah mantep sekali Monster disini Kita masuk ya Mantep jiwa Jadi ya Kalian mainnya tuh Tinggal ikutin aja nih questnya Untuk levelingnya ya Mabro Ih apa ini kecurek ya Bucet kecurek Wah harus kita tolong ya Gak bisa dibiarkan teman-teman Wah Oke Jiwa asasinocha nih Sudah Merasuki Iya baiklah Baiklah Akan ku tolong ya Akan ku tolong ya Oke Mabro kita tolongin ya Maju lu Maju lu Buset deh Aduh Si lili tadi ya Kita tolongin si lili teman-teman Kakak kakak Iya siap siap Kita skip skip aja Mabro biar cepet ya Eh Eh Diapain si lili Wah Tidak bisa dibiarkan Wah Gila Si banteng Main-main sama ucdz dia bro Oke kita bunuh saja Mabro Orgnya ya Gak akan gua ampunin lu Eh Gak akan gua ampunin Mantap jiwa Mabro ya Mantap Mabro Oke Langsung victory saja ya Kita langsung naik level 2 Mabro Oke ke teknik Nah kita bisa pelajarin skill-skillnya nih Mabro Wow Bisa seperti itu ya Kita langsung pelajarin aja nih Dan untuk kalian yang ingin mesetting gambar kalian rendah atau tingginya Mabro Kita langsung aja pecah di pojok kiri atas aja nih Mabro Ya Yang ada gambar mukanya abis itu ke sistem nih Nah disini ada gambar permainan nih ya Pake bahasa Indonesia bisa ya Pake Filipina bisa Pake bahasa Inggris bisa Mabro ya Nah disini gambar permainannya Mabro Kalian bisa atur sedang atau rendah nih ya Lili sudah aman ya sekarang Kita lanjut Mengerjakan misi yang lain nih Timothy sekarang Oke kita masuk lagi ya Misi kita sekarang bersama Timothy Karena Lili sudah selesai Sekarang kita nyari si Rose ya Aduh si Rose Blackpink memang ada-ada aja dah Game seperti ini tuh asiknya kalian mabers sama temen kalian Mabro ya Soalnya ya nanti kalian bisa party ya Biasanya tuh nanti ada yang TB in Ada yang support ya Yang ngeheal-ngeheal Nah biasa tuh yang dicari tuh Yang bisa ngegendong-gendong ya Yang ngecarry-carry yang paling depan Yang paling kuat dah pokoknya Hajar ya Gak banyak gerak dah lu Oke Rasakan itu ya Ternyata tadi tuh gue cuma mimpi Mabro Gue punya ulti dan lain-lain Nah kita ini grinding dulu ya Leveling dulu Supaya nanti Ulti kita keunlock Mabro Let's go cuy Sekarang gue udah level 6 Dan gue sudah bisa mengeunlockin skill lagi nih Mabro ya Oke kita pelajar saja nih Fine blade Oke Huh Seperti itu Seperti itu ya Kita pakai saja Kita taruh kesini ya kan Habis itu kita kembali cuy Ini misi utama gue udah mau mendekatin terakhir ya Mungkin nanti ada chapter-chapter selanjutnya Masuk saja kita teleport Ini kita lagi nyari rose ya Tadi si rose Ini bossnya nih bro Lu jago gak Kalau gak jago gue males nih Yang kecil-kecil aja ya Kita cicil ya Jangan mengganggu soalnya bro Yang kecil-kecilnya matiin Takutnya dia bisa menghilang top Wih Hindarin dulu Hindarin dulu ya Kalau tanda-tanda begitu Tanda-tanda merah Ya pokoknya di tanah-tanah lah Kalian harus hindarin cuy Langsung ke stun tuh ya Wah Mantep juga tuh Wuuu Skill baru gue tuh Wih Mantep nih Ada apa nih Wih Ini si rose ini Sama si timothy Wih Mati tuh timothy Mati deh bro Oke Kita naik level Laporkan kematian timothy Waduh Mabro beneran mati dong Ya Aduh Sangat bisa ingat sekali ya Oke sekarang kita sudah masuk ke chapter 2 Mabro ya Ini mantap sekali ya Story-storynya mantep bro Ini asli Kalian tuh harus ikutin ya Apalagi kalau kalian mabar sama temen kalian Oke gak tau sih Kalau misalnya story gini bisa mabar atau enggak ya Tapi yang jelas nanti tuh ada pve pve gitu Dan kalian bisa mabar sama temen kalian Ya Itu pasti asik banget sih Pastikan monsternya lebih susah daripada yang leveling ini Yang jadi misi-misi ini Skeleton nih bro Tengkorak nih bro Kelas juga bro Gue stun lu ya Lu gue gak bisa ngapa-ngapain Beuh Langsung aja Skill baru gue mantap bro Dan Oce sudah masuk ke sini mah bro Kristalnya gak bisa diserang langsung ya Kita harus bunuh monster yang kecil dulu Karena emang ganggu ini Nice Sisa yang mana lagi nih penjaganya Nah ini deh Kasih paham dulu coy Nah mati loh ya Ini dari suku sorcerer sih mah bro Kita hancurin dulu nih Dark kristalnya ya Entah ada apa di dalamnya Kalian pasti akan suka sih Ngerjain misi disini Karena kalian mengerti jalan ceritanya juga Gitu loh Oke gue mau meningkatkan Disini kita ke gear coba ya Wow Disini ada gear-gear yang belum mau capake mah bro Kita pake dulu kali ya Ada helm Ada celana ya Ada celana Terus ada baju Eh biar makin mantap sekali Nah ini ada senjata juga nih mah bro Biar makin sakit ya Ini dagger nih Sebutannya ya Untuk pisaunya assassin Oke mantap ya Dan kita tidak lupa untuk meningkatkan skill lagi mah bro Kita upgrade Upgrade Ini juga di Oke udah gak bisa sih upgrade ya Sudah cukup ya Dan bete untuk kalian yang pengen download mah bro Linknya ada di deskripsi di bawah ini mah bro Langsung klik aja ya mah bro Oke Apa ini isinya Wih tambah kecepatan Beuh mantep tuh tambah cepat lari gue Langsung bongkar saja bohong Demi menyelamatkan rose black pink Minion-minion nih Jangan main-main deh sama gue Serius deh jangan main-main Langsung aja kita teleport Wow apa nih Wah Dia disander rupanya sama RP boss Ini si Kena nih Kena wes Let's go Kita battle aja bro Cabut tuh cabut cabut Mari kali bro Ini kita bunuh yang kecil-kecilannya dulu Apa gimana nih Nah mungkin kecilannya nih Masih lemah nih Kita incir yang kecil Oke mati dia Udah mati Aju dan Luz Sekarang giliran kita berdua Langsung aja ya Tuh Wuh Dia gak bisa ngapa-ngapain mah bro Kita stun terus Gak bisa ngapa-ngapain Gak bisa ngapa-ngapain Gak bisa ngapa-ngapain Gak bisa ngapa-ngapain sampai selesai Ya Mate Mate Wih Apa nih Rose Loh 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 Wih Opoiki Opoiki Waduh He Wuh Oseh dibawah Satria hitam Mah bro Baru nolongin Udah diculik lagi Temen-temen Oh iya mah bro Untuk kalian yang ingin main game Dragonnya sini mah bro Dan kalian ingin top up ya Biar nanti skin-skin kalian tuh kayak mereka-mereka ini mah bro ya Ini rame juga ya main ya mah bro Coba kalian top up sekali nih mah bro Di first top up ini Nah Kalian bisa dapetin angel wings permanen men Memasuki rintangan Abyss nih Ini yang sebelumnya itu Ocha ngerjain Misi atau quest yang utama mah bro Sekarang kita ke abyss Nah disini kita bisa membuat tim mah bro Nah di level 14 ini mah bro Kita bisa join guild mah bro Ya Tutornya langsung keluar saja Ya Sebenernya simple sih mah bro Nanti tiap level-level yang kalian naikin tuh pasti Kalian diajarin sendiri sama game ya mah bro Sama sistem dari game ini ya Celtic Firm Kita mendaftar saja Join guild ya kan Wih Seberubah ya Wih Jadi kalau kita join guild langsung pindah tempat nih mah bro Mungkin ini base campnya kali ya Nanti kita bisa kumpul sama guild-guld kita nih Ajak temen-temen kalian untuk main ya kan Buat guild bareng Nah ntar kalian bisa barengan deh ya sama temen kalian disini Wuh Google juga itu ya Ada dano men Kalian bisa bucin-bucin nih Game-game RPG seperti ini tuh Bisa bucin ya Yap Kita mencapai level 15 Dan kita sudah bisa ganti job mah bro Disini kita bisa upgrade job kita ya Oke Lihat ke 15 ini Wuh Apa nih Chaser atau Bringer mah bro Ya bintang 3 mungkin tingkat kesulitannya tuh Lebih berat ya Ya bintang 3 Nah bintang 2 tuh Lebih mudah Wah Kalau misalnya jadi Bringer ini lebih kesupport ya Enggak Enggak Uca pilih si Chaser aja nih mah bro ya Kita arena deh Cobain turnamen ya kan Ini ladder mah bro ya PVP Uca bilang mah bro Coba deh Nah kita sekarang lagi fine match cinema bro Harusnya disesuaikan lah Sama kemampuan Uca sendiri Oke Wuh Nice Let's go Bah Uca Gak akan kalah Wait Kita gocek-gocek dulu Santai ya Ini Kita harus Bermain dengan taktik Strategi ya Stun dulu kali ya Deketin Keluar ini skill 1 Skill 1 Antui Santui Santui Gak bisa gerak loh pasti Oke Kalem-kalem Dia Archer ya Ini kan sama-sama player baru kita mah bro ya Gak gue kasih ampun deh ya Gak gue kasih ampun Langsung aja kita keluarin ultinya Mantap sekali mah bro Oke deh Kita pojokin Kita pojokin Mantap Seperti itu ya PVP nya Asik sekali bukan Dan sekarang Uca sudah mencapai chapter 2 terakhir Mabro Kalian bisa lihat ini ya Apakah Uca akan melawan boss terakhir di chapter 2 ini Ini dia Mabro yang kita tunggu-tunggu ya Langsung aja kita samper ini Si Velskut namanya nih Nyebut gue serangga Kagak tau gue siapa Kita langsung aja ini lawan Dark Knight ya Kasih paham aja bro Kita stun dulu kali ya Assassin lawan Assassin kali ya Lu apa lu roll lu bro Langsung aja kita ultiin deh Gak bisa diem Langsung pusing dia Mabro Langsung Kita bisa langsung gas aja Dia ulti Gue juga ulti ya kan Geli-geli serangan dia Sini Garcadesis bro Ini Dark Knight Dark Knight Geli-geli serangan dia Sini paham lah bro ya Dia berani-berani nya menculik si Rose Ya kan Hahaha Segitu dong kemampuannya ya Hahaha Mantap Uh Argenta Dia apa yang Argenta Si kebaya merah Bentar bentar Dia kan udah gue kenokin ya Kenapa nih Kenapa dia bangkit lagi Oh Argenta Argenta Oke mantap sekali Kita sudah menyelesaikan Chapter 2 Misi terakhirnya Sekarang Ucum mempunyai gelar Status Mantap juga nih Gap bintang Kita capai event harian Disini ada lebih masuk ke dark temple Apa nih dark temple Dark temple Ini ada rintangan Event Wah gila Keras banget Oke Kita langsung keluarin aja Ulti kali ya Langsung saja Kocak keluarkan skill 3 Skill 1 kita keluarin Skill 1 lagi Mantap Skill 2 lagi Skill 3 Nice Nah ini ada ini mah bro Kita ambil nih Susu Kekuatan attack Jadi nambah Oke Jadi nambah nih bro Jadi plus plus lah ya Kita dapet buff nih Serangan Ucum menjadi lebih Mantap Ucum akan melanjutkan ke rintangan berikutnya ya Coba Ucum ambil dulu nih mah bro Biar tambah cepat ya Bunuh monster-monsternya Yuk Saatnya pesta dimulai ya Skill 1 Skill 2 Langsung aja Skill 3 Dan kita ke work out Berarti Berrttttt Nice bukan Skill 1 lagi Maserata ya Ini mantap banget sih Bisa ngemob gini nih Serunya nih Kalau misalnya kita main game RPG gini mah bro ya Ngemob tuh biasanya Archer tuh ya Narik Ngumpulin Jadi kita bisa Attack area gini mah bro Bagusnya tuh Ya Gensin nih Kurang sakit Kurang sakit Kita ambil lagi nih Ya Menambahkan Oh memurukkan HP HP doang ternyata teman-teman Be Kelas D Wah Ini aja di challenge ketika Tikat selanjutnya nih Sudah lantai 5 sekarang nih Mantap juga ya Dalam 90 detik dulu bunuh boss Ntar dulu deh Kita ambil dulu Susu kekuatan Kita ambil susu ya Jih iya tebel banget darinya sih boss Gue gak tau nih Gue bakal kuat apakah gak Apakah ini Gue menjadi Yang Pertama kalinya gue mati Di the regenisma bro Soalnya darah gue Paling banyak orang sama Si lightning block professor ini ya Boss yang gue lawan sekarang nih Semoga aja bisa lah ya Gue kasih ulti loh Gue kasih ulti Gak gentar gue Di karaguan Ini mumpung lagi kesel nih Lagi kesel nih Kita kesel lagi Bisa 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 Sudah ya Cukup Oke Sejarah tertinggi Mantap Mantap sih maha bro ya Kembali ke kota kita ya Kita tingkatin dulu skillnya kita pake ya Jangan lupa nih Kita tingkat-tingkatin dulu Pelajar Kita pelajar-pelajarin deh temen-temen Nah Kita masukin sini Nambah-nambahin skill kita ya Pelajar lagi Upgrade 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 Kita bisa ngambil skill dari si chaser atau dari assassin ini maha bro ya Sekarang di level 21 ini maha bro Gue udah bisa naikin maha bro ya Atau tunggangan nih Kayak orang ini nih Misalnya pake kuder Atau ini pake dragon maha bro Hah Apa nih Unicorn Mobil Wah itu lucu banget sih maha bro ya Pasti ini orang mainnya udah lama banget sih maha bro ya Kita langsung ke mount nih Ya di pojok bawah Wuuu Wah pilihannya biak banget sih maha bro ya Nah caranya itu kita langsung buka aja nih maha bro Ke gear ya kan Abis itu ke tas Dan abis itu ke hadiah maha bro Nah disini nih maha bro Hell dragon knight Coba kita panggil Gue punya dragon Gua punya dragon Wah Gak ini keren banget sih Parah 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 men Gua punya dragon men Gua punya dragon Akhirnya 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 Maha bro Oh my god men Makasih banget tuh nih Udah nemenin gua bernostalgia nih ya Gua grinding nih Sampai dapet dragon maha bro Gak bisa berkata-kata lagi maha bro ya Gua seneng banget nih Mabro asik banget nih maha bro Oce bisa jalan-jalan maha bro Tuh 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 Halo bro Gak bisa jalan-jalan maha bro Serang banget ya Serang banget ya Gokil gak sih Ya Nih 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 Ih Wih Gua juga gak kalah keren loh bro Dia apa QB tuh Gila men Ekornya ada berapa tuh QB putih men Mantep juga Ini sama nih Kita sama nih bro Sebentar ada yang kurang nih maha bro Kustom gua tuh gini-gini aja maha bro ya Coba kita Ganti kali giri maha bro ya Custom Lemari baju disini ya Oke kan Oke Wah Ini bisa kayak gini nih maha bro nanti ya Cuma kita harus ngumpulin dulu Mau berbagian-bagian ya Aktivasi karisma Anjay bro Wah disini juga Bisa nih Ya Kita pake setnya Udah bisa dipake kayak ini Wow Liat-liat-liat Setnya mantep-mantep sih ini bro Ya Di Kelas Coba Berubah ya Ya lumayan lah maha bro Ada peningkatan sedikit ya kan Dan disini kita juga bisa memperkuat senjata ya maha bro ya Kita tempa nih ya Istilahnya ya Kita kuatin Oke di upgrade Plus 1 nih Biasanya tuh bisa sampe plus 5 kali ya Plus 2 Wah gila bisa sampe plus berapa disini maha bro ya Di game-game RPG yang biasa wacah mainin maha bro Itu bisa sampe plus 9 malah ya Wah Kita gas Biasanya memperkuat gini bisa gagal loh Coba kita gas lagi Upgrade lagi Failed Ah Plus 6 mantep ya Coba nih Daggernya nih kita upgrade nih Ya plus 1 Plus 2 Plus 3 Biar makin mantep ya Damagenya Misalnya kita upgrade itu semakin Meningkat juga maha bro Kita tambah kuat lagi Ah gagal Oke Ini memerlukan batu nih Ah udah abis men Batu yang Batunya udah abis bro Oke sudah cukup sepertinya Kita udah kehabisan batu ya Oke maha bro Jadi seperti ini ya Gameplay dari genis mobile Untuk maha bro yang ingin download Dan mainkan game Langsung aja klik-klik Yang ada di deskripsi Di bawah ini maha bro Ini asik banget game Apalagi kalau dimainin Bareng sama temen kalian Maha bro itu pasti akan seru banget Ajak temen kalian Untuk mainin game ini Supaya kalian bisa PvP bareng Bertualang bareng ya Apalagi bisa duel Sama temen kalian Itu akan Sangat mengasihkan maha bro ya Dan bisa guild war juga Biar makin seru Yap kayak gitu aja Untuk video kali ini maha bro Semoga kalian suka Dan yap See you maha bro Dadah semuanya Yaudah Dadah semuanya See you Next